Ustaz, kalau suami tidak mau sholat ke masjid, apa boleh istri yang ke masjid? Kalau ada suami yang mau ke masjid, apa boleh istri ke masjid? Orang yang dianjurkan sholat di masjid itu laki-laki. Kalau perempuan sholat di masjid itu hukumnya boleh. Kalau laki-laki yang terbaik sholat di masjid, itu maksudnya sholat di mawak. Kalau sholat di masjid, selain taknya termasjid, atau yang biasa di masjid seperti tak hukum Tuhan, maka yang baik di rumah. Mengapa di rumah? Biar ikhlas dan ketaruan orang. Karena sebagian ibadah itu ada yang syi'an, perlu ditampakkan seperti sholat di mawakku. Ada yang perlu sembunyi-sembunyi seperti sholat tahan. Jadi begitu. Kalau orang perempuan boleh sholat di masjid, baik suaminya rajin ke masjid atau nakal terserah, boleh setiap. Tapi yang bagus memang di rumah, perempuan. Jumlah oleh Rasulullah SAW, kalau istrinya sedang ke masjid, jangan dilahat. Lah kena'u imam Allah, masha'idullah. Jangan kalian tegak orang-orang perempuan, istri-istri kamu untuk pergi ke masjid. Mengapa orang perempuan, terutama ibu rumah tangga, kalau di dapur terus itu sumpah saudara-sumpah. Perlu ke masjid, mengapa ke masjid paling tidak berbuang-buang dengan kabarnya. Tapi jangan berlumpi di masjid. Makanya ibu-ibu itu kalau ada acara di luar sunah, mengapa? Ya untuk kubrol-kubrol, kuat-kuat sama orang itu. Biarkan stres. Karena orang perempuan itu beda dengan laki-laki. Kalau orang perempuan itu sehari semalam, harus menerbarkan posa kata 21.000. Kalau laki-laki sehari semalam, posa kata 7.000. Makanya ustad-ustad itu, kalau habis kerama, diajak kubrol-kubrol. Biasanya malas, karena dah habis. Tapi kalau ustad-ustad habis kerama, diajak kubrol kerama lagi. Mengapa? Karena 21.000. Kalau gak keluar stres, lalu ada marah sama suaminya. Ada laki? Ini lebih parah namanya. Apakah orang punya suami, walaupun perempuan pergi ke luar negeri kabunin, dikawin itu kesah, dan hukumnya sinah. Kalau ada orang perempuan, istrinya pergi terantau. Lalu gak ada kabarnya. Bertahun-tahun gak ada nampar. Apa masih hidup atau sudah mati. Kalau istrinya ingin menikah lagi, mengajikan kubatan ke pengadilan. Minta fasah. Lalu pengadilan memutuskan fasah dengan suaminya karena dianggap tidak nanggap. Setelah itu idap, baru kawin lagi. Kalau ternyata setelah kawin, suaminya datang. Maka bagaimana? Dia cerai sama kedua kembali pada yang pertama. Kita jodoh ya. Ada yang begitu? Gak, gak ya. Gak, gak yang setia sama suaminya. Gak lagi. Saya sudah pergi umroh pertama kali. Mahir, dia. Tapi hati saya mau pergi lagi jika ada uang. Yang saya tanyakan, Lebih afdol mana umroh kembali atau sedekah atau infak. Kalau itu tergantung kebutuhan, ya. Umroh itu faltilahnya besar. Tetapi kalau di kanan kiri saudara, terutama keluarga dekat, Butuh bantuan, itu sebaiknya diperbentukan pada kandil. Misalnya bangun pondor atau bantuan di situ. Nanti ada uang berangkat lagi umroh. Terus bertanya soal kucing. Ada masalah dengan kucing. Di lingkungan kami banyak kucing liar. Yang kami banyakan, Ustadz, bagaimana kalau kucing itu sering masuk ke rumah, kemudian kami marah usir kucing itu. Enggak apa-apa diusir, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kucing dikeluarkan dari rumah, enggak apa-apa. Karena kalau terlalu banyak, memang mengganggu. Di rumah saya itu, di Jawa, itu tempat pengeluaran kucing. Tiap hari selalu ada kucing baru. Kalau sudah capek, biasanya sama anak-anak dibuang ke luar. Nanti dibuang lagi ke tempat saya. Jadi enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau kucing dikurung enggak dikasih makan. Itu enggak boleh. Kalau dilepas suruh ke luar enggak apa-apa. Cuma kalau di rumah kucing enggak bisa masuk haki-haki. Nanti tipusnya ramai. Bolehkah puasa wajib dikodoh bersamaan dengan puasa sunnah? Kemudian yang kedua sekalian. Ini sering mendengarkan ustadz bercerama bahwasannya orang yang haid. Ini di kodoh sholatnya. Bolehkah? Apakah benar orang yang haid dikodoh sholatnya? Yang pertama, orang haid itu enggak kodoh sholat, jangan dikodoh kuasa. Enggak usah mengkodoh sholat orang haid. Wajib kotok kuat. Yang kedua, kalau mengkodoh sholat, mengkodoh kuasa wajib bersama dengan puasa sunnah. Boleh apakah sebagian ulama kita mengatakan boleh dan mahalanya dopen. Misalnya ya, ibu-ibu yang nanti pulang Ramadan 7 hari berhalangan. Lalu di pulang sholat kuasa 6 hari. Niatnya dopen. Niat kuasa pokok dan niat kuasa 6 hari sholat. Enggak apa-apa, itu teman buah itu. Terus. Habis. Hukum memasang lampu hias di masjid. Memasang lampu hias di masjid, ya enggak apa-apa. Biar indah masjidnya. Sebenarnya, memperindah masjid itu hukumnya makmuruh. Termasuk tanda-tanda hari kiamat, makmuruh sebenarnya. Cuma kalau masjidnya tidak hukum, korang-korang akan senang ke masjid. Makanya yang makmuruh-makmuruh dilakukan itu. Dan masjid kalau tetap bagus, makmuruh itu kenapa? Karena kadang-kadang orang ke masjid seorang yang akan khusyuk. Mengapa kak khusyuk, dia mikir-mikir, ganti rumah saya tak buat model ini. Jadi bukan memikirkan soalnya. Rumahnya dipikirkan di bangun kayak masjid. Oh, berarti di rumah perlu ada lampu macam ini. Sebenarnya anak perlu, tapi enggak apa-apa. Karena orang bisa lupa-lupa khusyuk kepada Allah. Karena orang terlalu indah. Terus. Kami pernah mengikuti ceramah yang isinya dahulu di zaman khalifah. Ada seorang kafir yang berkura-kura masuk Islam. Kemudian dia mempelajari Al-Quran. Sehingga menjadi hafi, tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam. Siapakah orang tersebut? Nah, orang yang belajar Al-Quran, kura-kura masuk Islam. Pada masa khalifah itu, sebenarnya orang kafir itu namanya orang orientalis. Orientalis itu orang-orang bahkan, orang Yahudi, Nasrani. Yang mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kita kenal ada yang namanya Sumpur Moronja. Kemudian ada yang namanya Van Der Blas. Kemudian ya banyak lah orang-orang seperti itu, banyak dalam sejarah. Sebagian ada yang masuk Islam, sebagian ada yang tetap kafir. Macam-macam. Bagaimana menikmati adanya aliran-aliran yang baru. Adanya aliran apa ya? Aliran-aliran baru di lingkungan kita. Dan juga bagaimana cara agar supaya pengurus masjid tidak terpengaruh dengan aliran yang baru itu. Yang pertama, para tokoh masyarakat harus menjaga masjidnya. Yang diminta menjadi imam, menjadi khotib, menjadi penyeramah. Jangan sampai orang-orang di luar kita. Harus orang-orang yang sama-sama ahlus nabal, janganlah. Yang kedua, kalau ada masyarakat sekitar kita terpengaruh dengan itu, jauhi orang itu. Dan masyarakat sekitar kita ingatkan hati-hati dengan ini. Mengapa ini lebih bahaya daripada penjuri? Mengapa penjuri ini, kalau penjuri kamping, penjuri motor, kamping kita dijuri bisa pergi di pasar. Tapi kalau orang di luar ahlus sunnah, ini penjuri akidah. Kalau akidah yang dituri, yang dituri kan merasa agak curian. Bahkan senang, bangga kadang-kadang makanya lebih bahaya. Jadi perlu hati-hati dengan itu. Dan kita ingatkan ya, saudara-saudara pemusulimir, tidak boleh memasukkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan orang-orang di luar ahlus sunnah. Walaupun itu rumah takfir dan penelaharan umumnya. Mengapa? Kalau masuk di situ, sebentar lagi anak kita menjadi anak berharga pada orang tua. Gak hanya hati-hati. Dan ini kejadian di mana-mana. Di Sulawesi Tengah, kurang Januari, tahun kemamping, kemarin. Tahun kemarin. Saya diundang. Saya bilang, kalau punya anak, jangan masukkan ke lembaga wahabi. Mengapa? Nanti jadi anak turhaka. Habis itu, punya yang ada di sana, kasih tahu saya. Betul Pak Kiai jadi anak turhaka. Kok betul? Kawan saya, anaknya kelas 1 SD, masuk sekolah kemarinnya. Dapat 6 bulan, dia berani bilang sama bapaknya, ayah, ayah ini sesat dong. Kenapa? Ayah tadi malam ikut tahlilan. Dapat satu minggu, bilang lagi sama bapaknya. Ayah ini sesat lagi. Kenapa? Ayah tadi malam ikut maulit. Kira-kira kalau anak-anak, berani bilang sesat sama ayahnya, itu anak turhaka apa anak berbakti? Anak turhak. Turhanya. Lalu ada kejadian, ada orang meninggal bunuhnya. Anaknya sudah dewasa ikut mahamin. Pada waktu prosesi pemakaman, Buya yang ada di situ mau baca talke, dimarahin sama anaknya. Biaran baca talke, bapak saya, itu sesat dan pidaan. Ternyata Buya dan masyarakat sana tetap bersih keras baca talke. Karena tetap bersih keras dibacakan talke, anak yang dewasa itu bersama 2 orang galannya, pergi meninggalkan prosesi pembacaan talke, sambil tertawa terbahan-bahan. Gak sopan soalnya. Dasar anak turhak. Setelah pemakaman, kalau anaknya ini ahlu sunnah, malam hari dibacakan tahrin. Ada kenduri sedekah makan, tapi kalau anaknya wahami, langsung tutup rumah. Gak ada tahvil, gak ada doa, gak ada yasir. Dasar anak turhak. Betul. Hati-hati. Bagaimana cara menuruskan akidah umat dan menyadarkan umat yang terpapar virus wahami? Wahami ini virus dan lebih bahaya daripada COVID-19. Mengapa? Kalau COVID itu pokoknya isolasi menteri sebuah sendiri. Tapi kalau wahami langsung terisolasi, ini mantan tempat parah. karenanya hati-hati. Cara menyadarkan bagaimana. Asal orang seperti itu bisa diajar bicara, bisa dikembalikan itu. Yang penting ustaz yang ada di sini, belajar cara berdialak dengan wahabi. Insya Allah kalau belajar cara berdialak dengan wahabi, nanti wahabinya bisa dikembalikan ke dalam ahlusul ahwal. Insya Allah nanti saya kasih kumpul panduan yang menentukan wahabi. Insya Allah kapan-kapan kalau akan lupa saya bawa lagi ke sini. Sudah, terakhir. Masih ada lagi? Ada tiga lagi, yuk. Baca lagi. Mohon bertanya, siapakah golongan ahlus sunnah, wal jamanah? Kiri-cirinya. Kemudian, tata cara sujud sahwi yang benar. Ahlus sunnah wal jamanah, kalau di Indonesia itu, adalah mayoritas umat Islam di Indonesia, di mana di dalam fikir, ibadah, dan keseharian, mengikuti mazhab imam syafi'i. Di dalam akidah, mengikuti mazhab imam ash'ari, sifat 20. Dalam tasawuf, mengikuti mazhab imam junid al-mangyadi. ini kiri-kiri ahlus sunnah di Indonesia. kalau di Indonesia ada orang surat, sungguhnya gak pakai kunun, berarti dua kemungkinan. pertama, dia sudah bukan kas maja, ikut dua hati. kedua, mungkin sungguhnya kesianan. takut ketahuan, kalau dia surat sungguh, akhirnya gak banyak kunun. itu jiri-jirinya. Itu di dalam agama. Dalam tradisi, ahlus sunnah di negeri kita ini, bulan Rabi ul-Rabu'ar, merayakan maulikul Rasul, maulik nadi. Bulan Raja, merayakan Yisraq bin Rabi. Bulan Noballah, merayakan Musulul. Lalu bulan Syurah, mengadakan, Satu Muhar, pokoknya tradisinya itu, itu jiri-jirinya, malap Yunga, mengadakan Yasi. Yasi, itu ahlus sunnah. Kalau menentang seperti itu, berarti bukan ahlus sunnah. Simple saudara. Terus, zaman Nabi ketika masih di priori Mekah, maka orang-orang Islam, selalu diganggu oleh kafir Quraish. Menjadi pertanyaan, ketika Nabi dibucu oleh orang Quraish, yaitu, akan dijadikan Raja, atau akan didikahkan dengan wanita yang paling cantik, atau akan diberikan harta yang paling banyak. Maka Nabi tidak menjawab, namun dijawab dengan bacaan ayat. Ayat apakah yang dimaksud. Itu ayat yang dibaca itu, yang ada di dalam Al-Quran, surat apa? Coba baca di Sirauh Nabawaya. Itu ada ayatnya. Jangan lupa ayatnya, ayat apa. Tinggal dilihat di Google, atau di Sirauh Nabawaya, hendak, tanya masa mustatnya di sini, nanti ketemu itu. Tidak lagi. Ini sudah selesai ya. Karena pertanyaannya sudah habis. Mudah-mudahan, hanya kita dikaburkan semuanya oleh Allah. Anak-anak kita, jadi anak yang soleh dan soleha, yang sakit, diandang penyakitnya oleh Allah. Yang belum punya menantu, segera punya menantu. Yang belum ketemu jodoh, segera ketemu jodoh. Dapat jodoh yang soleh, yang soleha, adwin Allahumma, mari kita baca dolar, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma, Allahumma, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati